Jelang pertandingan Elkasiko Indonesia, performa apik Persija Jakarta bersama Thomas Doll musim ini tak membuat bos Persib Bandung Teddy Cahyono gentar. Kini Persib Bandung punya modal juru taktik anyar asal Spanyol Luis Mila yang membawa kebangkitan Persib Bandung. Laga Big Match Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Dengan materi pemain yang bisa dibilang dream team dari kedua belah tim pastinya ditunggu pecinta setianya yaitu Boboto dan Dejak. Tak hanya dari sisi kualitas pemain, pecinta sepak bola pastinya juga menunggu adu teknik dari kedua pelatih asal Benua Biru, Thomas Doll dan Luis Mila. Direktur PT Persib Bandung, Teddy Cahyono pun memuji performa macan kemayoran musim ini. Performa Persija musim ini sangat bagus. Tetapi kami Persib juga yakin punya tim yang performanya bagus. Jadi kita lihat di lapangan. Segala sesuatu bisa terjadi di lapangan, bukan hanya teori, ucapnya. Apalagi Teddy tahu betul bahwa laga melawan Persija ini tak hanya soal kalah dan menang. Pertandingan tersebut seperti laga adu gemsi, sehingga kedua tim pastinya sama-sama ingin menang. Persebaya kalah di kandang. Persebaya Surabaya harus melakoni pekan ke-10 melawan Rans Nusantara di Stadion Delta Sido Arjo. Persebaya harus takluk dari Rans dengan skor 1-2. Persebaya membuka keunggulan dengan pemain asingnya Soya Mamoto menit 21. Sedangkan Goal Rans Nusantara dicetak oleh Edo Febriansyah menit 63 dan menjelang akhir babak kedua. Dengan kekalahan ini Persebaya Surabaya sementara berada di posisi 13, sedangkan Rans Nusantara berada di posisi 15. Tolak Dortmund Persija Jakarta akan uji coba melawan Junbuk Hyundai. Persija Jakarta kabarnya akan menantang Junbuk Hyundai pada November mendatang. Pertandingan tersebut rencananya akan dilangsungkan di Stadion Jakarta Internasional Stadium. Persija sangat serius untuk mengembangkan para pemain usia muda. Untuk itu, kami mengadakan kerjasama dengan Junbuk dalam berbagai bidang. Usaha pengembangan pemain usia muda ini dilakukan sampai ke level senior. Selanjutnya, kami juga akan merencanakan pertandingan persahabatan, kata Andika. Terima kasih telah menonton!